Berikut akan dibahas hasil pertandingan Copa America, classmen sementara, daftar top score dan top assist, serta jadwal pertandingan selanjutnya Copa America 2024. Hasil pertandingan Copa America 2024 pagi tadi Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Panama berhasil mengalahkan Amerika Serikat dengan skor 2-1. Amerika harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-18, saat Timothy Weah diusir keluar oleh Wasid. Gol dari timnas Panama dicetak oleh Cesar Blackman pada menit ke-26 dan Josef Fajardo pada menit ke-83. dari umpan Abdiel Ayarsa. Sementara gol dari Amerika Serikat dicetak oleh Volarin Balogun pada menit ke-22 dari umpan A. Robinson. Pada laga lainnya, Bolivia harus mendelan kekalahan pahit setelah dibantai 5-0 oleh Uruguay. Uruguay mengawali kerang gol pada menit ke-8, setelah Facundo Pellistri menjebol gawang Bolivia, hasil umpan Ronald Araujo. Gol kedua dicetak melalui Darwin Nunes pada menit ke-21 setelah mendapatkan umpan dari Maximilian Araujo. Pada menit ke-77, kali ini Maximilian Araujo yang mematikan bola ke gawang Bolivia dari umpan Nicolás de la Cruz. Gol keempat tercipta pada menit ke-81 melalui Federico Valfade setelah menerima umpan dari Facundo Pellistri. Dan gol ke-5, dilesatkan oleh Rodrigo Bentancur pada menit ke-89 dari umpan Georgien de Arascaeta. Berikut pertandingan kemarin, hari Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Ecuador berhasil mengalahkan Jamaica dengan skor 3-1. Gol dari Jamaica tercipta dari gol bunuh dari KC Palmer pada menit ke-13. Selanjutnya, penalti yang dieksekusi dengan sempurna oleh Kendri Paez pada menit ke-45 plus 4, perpanjangan waktu babak pertama. Gol ketiga dicetak oleh Alan Minda pada masa injuri time babak kedua pada menit ke-90 plus 1, dengan memaksimalkan umpan dari Carlos Gueso. Sementara gol dari Jamaica dicetak oleh Michel Antonio pada menit ke-54. Pada pertandingan lain, Venezuela membungkam Meksiko dengan skor tipis 1-0. Gol dari Venezuela dicetak oleh Salomon Rondom pada menit ke-57 melalui titik putih. Berdasarkan hasil pertandingan ini, berikut kelas main sementara Copa America per hari ini. Di grup A, posisi pertama ditempati oleh Argentina dengan nilai 6 poin, disusul Kanada di urutan kedua dengan nilai 3 poin. Argentina sudah memastikan lolos ke babak selanjutnya. Pada grup B, posisi pertama ditempati oleh Venezuela dengan nilai 6 poin, disusul Ecuador pada urutan kedua dengan raihan 3 poin. Venezuela juga memastikan lolos ke babak selanjutnya. Sementara di grup C, posisi pertama ditempati oleh Uruguay dengan 6 poin. Disusul Amerika pada urutan kedua dengan 3 poin. Dan Panama di urutan ketiga juga dengan 3 poin. Dan di grup D, urutan pertama ditempati oleh Columbia dengan nilai 3 poin, dan di urutan kedua ada Brazil dengan nilai 1 poin. Daftar TOPS4 sementara Copa America per hari ini sebagai berikut. Posisi pertama diraih oleh Lotaro Martinez dari timnas Argentina, Darwin Nunoz dari timnas Uruguay, Volarin Balogon dari timnas Amerika Serikat, dan Maximiliano Araju dari timnas Uruguay, masing-masing dengan koleksi 2 gol. Posisi kedua, Cesar Glecman dari timnas Panama, Alan Minda dari tim Ecuador, Facundo Pellistri dari rimnas Uruguay, Grian Alvarez dari timnas Argentina, dan Edward Bello dari timnas Venezuela, masing-masing dengan 1 koleksi gol. Selanjutnya daftar top asist Copa America per hari ini sebagai berikut. Posisi pertama, diraih oleh James Rodriguez dari timnas Venezuela, dan Nicolas de la Cruz dari timnas Uruguay, masing-masing dengan 2 asist. Posisi kedua, Carlos Buenzo dari timnas Ecuador, Alexis McAllister dan Lionel Messi dari timnas Argentina, Luis Romo dari timnas Meksiko, Christian Pulisic dari timnas Amerika masing-masing dengan 1 asist. Jadwal Laga Copa America 2024 selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 29 Juni tahun 2024, sebagai berikut. Kolombia akan menghadapi Costa Rica, dan akan berlangsung pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Paraguay akan menghadapi Brazil, dan akan berlangsung pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terima kasih.